Parada ASEAN 50 berlangsung meriah, menampilkan ASEAN yang beragam namun satu. Saya Ibn Sulhan, berikut laporan selengkapnya. Parada ASEAN ke-50 yang digelar untuk menyambut 50 tahun bersatunya negara-negara di Asia Tenggara berlangsung dengan meriah. Acara diikuti oleh sekitar 3.000 peserta yang terdiri dari perwakilan ASEAN dan mitra bicara, kementerian lembaga, perusahaan, komunitas, dan sekolah yang menampilkan berbagai budaya dari masing-masing negara. Tepat pukul 7, bertempat di Silang Monas Barat, Menteri Luar Negeri, Retnal Pemarsudi, bersama dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Min, melepas parade dengan memukul instrumen gendang. Parade yang menunjukkan keberagaman budaya ASEAN ini menjadi tontonan warga yang tengah menikmati Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pada hari Minggu 27 Agustus 2017. Parade juga menampilkan berbagai kostum, marching band, tarian, dan kebudayaan negara-negara ASEAN dan mitra wicaranya. Pada acara perayaan parade yang diadakan di Jalan Imam Bonjol, Menlo Retno Marsudi menyampaikan bahwa ASEAN telah menjelma menjadi sebuah komunitas dan keluarga. Setelah 50 tahun perjalanan kita, Selain atraksi budaya dan kostum berbagai daerah dan negara sahabat, Parade ini turut menampilkan 50 orang finalis Duta Muda ASEAN yang mengenakan budaya adat masing-masing provinsinya. Keterlibatan lebih dari 600 orang relawan yang sebagian besar berasal dari kalangan muda menunjukkan antusiasme generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ASEAN. Dalam parade tersebut diumumkan pula pemenang ASEAN Photo Contest dan ASEAN Vlogger Competition 2017. Acara ini semakin meriah dengan kehadiran dua orang publik figur muda berprestasi, Nikola Saputra dan Chelsea Island yang turut mempromosikan kegiatan parade ASEAN 50 serta dihibur oleh grup band Musik Kimia. Parade ASEAN 50 merupakan puncak dari perayaan ulang tahun ASEAN yang ke-50. Seperti penegasan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri bahwa parade ini diharapkan dapat menunjukkan keluarga besar ASEAN yang beragam namun satu dalam mencapai tujuan bersama yakni kemakmuran, keamanan, dan stabilitas kawasan. Kemeriahan parade ASEAN 50 diharapkan pula dapat semakin mendekatkan masyarakat Jakarta dengan ASEAN serta semakin mengukuhkan Jakarta sebagai ibu kota diplomatik Asia Tenggara. Pemirsa demikian KMNU TV hari ini, saya Ibn Sola, mohon undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!